Oke teman-teman ini kita sedang dalam perjalanan dari Padang menuju Bukit Tinggi teman-teman Ini jalannya luar biasa sih, keren banget memang Jadi ini jalan ini kalau di Bungkulu ya, mirip-mirip Curug Cuman ini jauh lebih cantik pemandangannya teman-teman Bukan karena saya sering luar Curug ya, tapi memang disini apa ya Dibuat menjadi bener-bener tempat wisata Apalagi ada air terjunnya tadi ya, cuman gak sempat kita shoot tadi ya Ada air terjunnya, terus rumah makannya rumah makan beneran teman-teman Bukan gubuk-gubuk Terus tadi kita juga sempat lewat, ada dua tempat bermain anak Kayak kolam air yang cetek-cetek gitu, bisa buat main anak-anak Besok kita coba, oh dimain di sana Dan ini jalanannya lebar-lebar teman-teman Kalau curug kan jalannya sempit-sempit kan Kalau ini jalannya memang bener-bener lebar Walaupun ya nanjak, belok-belok khas jalan pegunungan Cuman memang kita dimanjakan dengan pemandangan yang luar biasa Ini cakep banget sih emang jalanan di Bukit Tinggi nih Satu hal yang saya kagum sama Sumatera Barat ya teman-teman Dari Tapan kita kemarin sampai keliling kota Padang Terus sekarang kita menuju kota Bukit Tinggi Itu jalanannya bener-bener mulus banget Aspalnya aspal bagus gitu loh Aspal yang kasar tuh enggak Beda kalau kita kayak ke Palembang ya Sumatera Selatan Di Palembangnya bagus aspalnya di kota Palembang Cuman begitu keluar kota Palembang kan Masuk Betung tuh aspalnya udah enggak keru-keruan itu Sampai Bungkulu tuh aspalnya udah enggak keru-keruan itu Beda gitu kalau Sumatera Barat itu Kayaknya memang mereka tuh bener-bener ingin menghubungkan Antara kabupaten di provinsi tersebut Untuk memajukan kabupatennya gitu loh Jadi memang dibangun bener jalanannya mulus Mulusnya mulus banget Ya gitu niat pemerintahnya ya Bagus ini kita pun betah Jadi kita mau jalan-jalan ke Bukit Tinggi Mau masuk kota Padang Saya enggak tahu ya daerah Payakumbunenanya Nanti kita coba kesana Jalannya mulus-mulus banget teman-teman Saya juga kagum lah ya sama provinsi Sumatera Barat Ini luar biasa banget ini Gubernur Bupatinya bener-bener membangun daerahnya Dan juga orang pun semangat gitu untuk eksplor sumbar Karena kalau jalan jelek orang males gitu loh Mau pergi keluar kota keluar kabupaten males Sedangkan ini kita seneng Kita disuguhkan dengan pemandangan yang bagus Jalanan yang bagus Jadi semangat kita mau eksplor sumbar Sehingga itu ya meningkatkan Perekonomian di daerah Jadi enggak Bukan Padangnya aja yang dibangkit Dibangun gitu ya Ya Palembang kan Palembangnya luar biasa Megah dibangun Cuman begitu keluar Palembang kan ancur jalanannya Jelek, enggak enak Sedangkan ini enak gitu loh Dan juga Kita santai di jalan Apa, enggak terlalu stress gitu kan Karena kita menikmati pemandangan yang lumayan indah Yang indah sih, bagus gitu Oke kita lanjutin lagi perjalanan kita Ya gimana keseruannya, ikutin terus pokoknya Teman-teman, Odi kali ini udah sampai di jam gadang Nah ini nih Jam yang ngetok banget nih Jadi ini pelataran ya Kayak alun-alun gitu Banyak orang-orang nongkrong Eh Odi Odi tuh lagi di jam gadang tau enggak Jadi ya jualan-jualan anak-anak itulah Yuk kita jalan-jalan yuk Ada apa aja, kita lihat Ini buat nongkrong-nongkrong aja ini sebenarnya Disini kalau jalan banyak godaannya teman-teman Banyak orang jualan Jadi ini kan di daerah dataran tinggi nih Jadi bisa ngeliat kota bukit tinggi dari atas nih teman-teman Apas di sebelahnya itu ada plaza bukit tinggi Ada ramayanannya Kayaknya ada tempat main anak-anak itu Zone 2000 itu Nanti kita masuk Buat main Odi Nah sekarang kita yang mau cari itu Rumah makan nasi kapau Unilin Kayaknya sih di daerah-daerah situ tuh Yuk kita langsung cari aja Emang Odi ngerti apa? Pokoknya Odi ikut terus Ya udah ngeliatin jam doang nih Oke teman-teman Tadi di jam gadang Papiak lupa buat video closingnya nih Karena jadi di bukit tinggi tuh Yang pertama kali kita kunjungin Itu adalah Jam gadang Jadi jam gadang itu dia Letaknya ada di tengah-tengah persimpangan Jadi sebenernya di jam gadang itu Nggak ada apa-apanya sih Cuman jam gadang doang gitu ya Sama jualan main anak-anak Disitu memang Orang-orang situ ya Pada duduk-duduk gitu loh Makan jajanan disitu Sambil ngeliatin jam gadang Udah cuman itu aja Nggak ada yang Gimana-gimana banget ya Sekedar Oh ini jam gadang Tau gitu Nah Serunya itu sebenernya Ada di Pasar sekitaran jam gadang Karena disitu banyak jualan Baju-baju khas padang Yang tulisan-tulisan padang itu Kayak kalau di Jogja tuh udah gaduh gitu kan Kalau Palembang nyenyes Nah kalau di padang tuh ada juga dia Baju-baju yang tulisan-tulisan lucu Jadi sebenernya Daripada di jam gadangnya Kalau menurut kami Lebih seru ke pasarnya itu Karena kita bisa belanja banyak Oleh-oleh Baju Gantungan kunci dan segala macemnya Nah terus Selain belanja baju Kita juga sempat Makan di Nasi Kapau Nasi Kapau Unilis Nah jadi Nasi Kapau Unilis itu Pernah masuk Trending nggak sih dia ya Nggak tahu ya Dia pernah makan di Nasi Kapau Unilis Dan katanya enak banget Nah pas kita udah nyampe spotnya Itu memang ada sih rumah makan yang masang Kayak standing bannernya Next Carlos Kita udah coba Cuman ternyata kita bingung juga teman-teman Karena Ada Ada Unilis versi yang lain gitu Pas seberangan Pas seberangan Jadi Unilis itu bukan satu-satunya gitu Dia ada Unilis Unilis lagi Dan itu orangnya berbeda Kita jadi bingung Ini Unilis yang Next Carlos yang mana Ya cuman yaudahlah Nggak apa-apa Yang penting rasa penasaran kita Udah 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 tuntas gitu Nggak penasaran aja Oh ini Nasi Kapau Unilis Oh ini rasanya Makanan Makanan padang Di padangnya sendiri gitu loh Untuk review makanan Memang kita sengaja Nggak buat Karena saya juga nggak bisa Nge-review makanan Teman-teman ya Mungkin next time lah Kita belajar nge-review makanan Nah sekarang Kita udah ada di hotel Hotelnya ini di Bukit Tinggi Memang udara Bukit Tinggi ini Sejuk teman-teman Jadi Apa ya Pas kemarin kita cari-cari hotel Itu banyak hotel yang Nggak ada AC-nya Termasuk hotel kita sekarang Itu juga nggak ada AC-nya Teman-teman Cuman ya nggak apa-apa Karena memang cuacanya juga dingin sih Enak Nggak kepanasan kita Nah terus Untuk review hotel ini Hotel Oyo nih Itu nanti kita buatkan Di video terpisah Karena hotel ini memang Agak unik menurut saya teman-teman Dibanding hotel-hotel Yang udah pernah kita Datangin gitu Nah yang paling menarik sih Selama ke Bukit Tinggi ini Perjalanan yang di Di daerah Gunungnya itu loh Yang ada air terjun Nanti kita main ke sana juga Oke mungkin gitu aja teman-teman Ikutin terus perjalanan Papiot Di Bukit Tinggi dan sekitarnya Jangan lupa subscribe Klik like Dan share video-video Papiot Terima kasih